Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Adang Sosmed Oke, di kesempatan kali ini saya akan bagikan tentang video tutorial yaitu cara daftar akun Mediafire terbaru 2024 Nah, sebelumnya disini saya akan sedikit menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan Mediafire itu Nah, adapun Mediafire itu adalah salah satu layanan internet yang banyak digunakan untuk mengunggah atau mengupload file dan data ke dalam internet dan di dalam Mediafire ini, kalian itu dapat melakukan apa saja pada file tersebut seperti membagikan file di dalam akun blog dan channel youtube kalian dan yang pastinya file dan data yang kalian upload di akun Mediafire kalian itu sangatlah aman Nah, disini buat kalian yang penasaran dengan cara daftar akunnya kalian bisa tonton video tutorial ini sampai selesai Namun sebelum kita ke tutorialnya, dan disini bagi teman-teman yang baru bergabung jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terupdate dari channel Adang Sosmed Nah, oke langsung saja kita ke tutorialnya Nah, disini sebelumnya buat teman-teman yang belum menginstall aplikasinya kalian bisa install terlebih dahulu aplikasinya di Google Play Store ya teman-teman Nah, untuk aplikasinya seperti ini Oke, seperti ini ya teman-teman kalian bisa install terlebih dahulu Nah, disini karena saya sudah meng-installnya disini saya tinggal buka aja untuk aplikasinya Nah, oke untuk tampilan awalnya itu seperti ini ya teman-teman bagi kalian yang baru mulai atau buat kalian yang akan baru daftar Nah, disini kalian bisa klik create and akun ini ya teman-teman yang di bawah ini kalian klik aja Nah, oke setelah itu disini kalian bisa langsung masukkan biodata kalian ya teman-teman disini seperti nama depan kalian, nama belakang, email dan juga password kalian Nah, disini bisa kalian isi terlebih dahulu Oh ya, disini kalian bisa ubah bahasanya ya teman-teman kalian tinggal klik aja untuk pengaturan ini kemudian kalian cari aja bahasa Indonesia oke, seperti ini oke, disini kalian bisa tulis nama depan kalian contoh setelah itu kalian bisa tulis nama nama belakang terserah kalian tahu nama panjang kalian setelah itu kalian bisa masukkan email kalian ya teman-teman oke, setelah itu kalian bisa masukkan kata sandi nah oke, disini untuk kata sandi ini bukan kata sandi email kalian ya teman-teman namun melainkan kata sandi untuk membuka akun mediafire kalian nanti nah ini kalian gak boleh lupa ya teman-teman harus kalian ingat terus kalian bisa masukkan aja untuk kata sandinya oke, setelah itu kalau sudah kalian bisa scroll ke bawah untuk ini ya teman-teman kalian scroll ke paling bawah terus kalian scroll aja nah oke, setelah itu disini kalau kalian sudah scroll ke paling bawah kalian bisa klik centang pada kotak kecil ini ya teman-teman kalian klik centang setelah itu kalian klik buat akun oke, ini kalian tunggu aja untuk prosesnya ini kalian bisa save nah oke disini kalian sudah berhasil membuat akun mediafire ya teman-teman nah caranya cukup mudah sekali ya teman-teman nah disini misalkan kalau kalian ingin mengupload sebuah foto atau video nah kalian bisa klik ini ya teman-teman tanda panah ini oke caranya cukup mudah sekali ya teman-teman cara untuk daftar akun mediafire terbaru 2024 oke, mungkin itu aja video tutorial dari saya cara untuk mendaftar akun mediafire terbaru 2024 semoga video tutorial ini bermanfaat sekian dan terima kasih selamat menikmati